Terima kasih hari ini Ketua BP2 MBF sudah memenuhi panggilan kedua kita undangan klarifikasi terkait apa yang disampaikan tentang pengendali judi online atas nama inisial T. Pada minggu yang lalu, beliau sudah menyampaikan pemeriksaan sebanyak 23 pertanyaan 23 pertanyaan tersebut sudah dijawab namun tidak menyebutkan inisial T. Kemudian hari ini dimelanjutkan pemeriksaan namun ada beberapa hal yang oleh yang bersangkutan dirubah pertanyaan di tanggal 23 yaitu terkait materi yang pertama menyampaikan. Kalau pada awal mulanya kemarin pada 23 Mei itu menyampaikan dari salah seorang ataupun korban pekerja migran yang dari Kamboja sekarang diralat bahwa info itu didapat dari Saudara Joko Purwanto yang kebetulan yang bersangkutan adalah Ketua BP2 MI dari Serang dan saat ini sudah meninggal. Kemudian kami pertanyakan terkait inisial T. Yang bersangkutan tidak bisa menjawab siapa itu Mr. T. Kemudian yang bersangkutan hanya menyampaikan informasi. Semoga itu bisa diungkap oleh Polri siapa inisial T. Itu saja. Kemudian kemarin saat turun atau selesai pemeriksaan yang minggu lalu juga menyatakan bahwa semua keterangan sudah diberikan oleh penyidik. Tadi saya tanyakan kembali apakah yang dimaksud atau bisa menjelaskan yang bersangkutan menjelaskan kami tidak tahu dan kami mohon maaf karena tidak pernah diberikan keterangan kepada penyidik siapa itu inisial T. Dan tadi yang bersangkutan menyampaikan kami akan mohon maaf langsung melalui media tapi lebih lanjut silahkan tanyakan pada beliau. Itu saja sementara. Artinya tidak ada bukti kemudian itu juga cuma praduga begitu ya Pak? Tidak ada bukti bahkan inisial T pun tidak bisa disebutkan oleh yang bersangkutan. Pak, penyelidikan sendiri Bapak melakukan sendiri nggak Pak polisi selain memanggil Pak Bini? Ya tentu saja kalau polisi kan berawal dari siapa yang mendalilkan dulu. Dia yang mendalilkan inisial T seperti yang sudah beredar. Tentu saja kita kepingin penjelasan dari situ. Pak, ke depan tidak ada penjelasan dari yang bersangkutan apakah nanti ada konsekuensi hukum terkait pernyatanya itu Pak? Konsekuensi hukum. Kita lihat. Kita lihat. Nanti kita analisa kembali apakah keterangan-keterangan itu bisa dilihat apakah itu menyebarkan berita atau lain sebagainya yang tentu saja ini akan kita dalami. Nanti kita lihat. Pak, ini satu-satunya yang berbeda kan Tomi Yang Mawan betul nggak Pak? Sudah dihantungin belum Pak? Yang berbeda di media sosial gitu? Oh nggak bener, karena yang bersangkutan yang menyampaikan inisial T itu ternyata juga nggak ada. Dari mana? Dari Pak Joko Purwanto. Pak Joko Purwanto saat ini sudah meninggal. Kami akan mengklarifikasi kepada siapa itu nanti. Pak Joko Ijin, akan setelah pernyataan ini muncul Pak Joko bilang bahwa akan mulai menyelidikinan. Bahkan pernyataan Pak Dini yang akhirnya terkesan tidak bisa diperkenalkan menjawabkan. Apakah artinya penyelidikan ini dihentikan atau seperti apa Pak? Kita lihat nanti ya. Nanti keterangan lebih lanjut. Apakah ini juga akan kita gelarkan, akan kita analisa bersama. Tapi yang jelas dari sumbernya saja sudah tidak bisa menyebutkan siapa T. Jangan sampai nanti ada korban-korban seperti kemarin yang melaporkan dengan nama T di depan. Jadi dari dua pemeriksaan ini sudah nggak ada lagi yang bisa diklarifikasi? Tertanya ke Pak Bini. Kemarin kami dengan bekal yang pertama, pemeriksaan pertama kan menyampaikan dari dua orang pekerja migran. Tentu saja kita akan mengambil data itu. Ternyata tadi diralat bahwa itu tidak benar. Yang benar adalah dari Pak Joko Purwanto Almarhum. Jadi sampai sekarang pun tentu tidak bisa kita buktikan siapa T. Dan kita tidak bisa berandai-andai. Pak Bini kan sempat bilang bahwa T itu kan sempat dimilang di depan Pak Jokowi dan Pak Kapolnya. Apakah pemiksaan tadi beritanya kan apakah benar T itu disebutkan saat ratas itu Pak? Belianya menyampaikan tidak. Belianya menyampaikan tidak disampaikan secara lugas siapa itu Mr. T. Oke, untuk apa kita perdalam lagi kalau yang bersangkutan yang mendalilkan tidak mengucapkan tersebut. Pak Bini menyebutkan sosok ini apa motivasinya Pak? Karena kan beliau juga tidak mengakui pada akhirnya gitu Pak. Apa itu ditanyakan Pak? Motivasi dia menyebutkan? Motivasi tentu saja kita tanyakan yang bersangkutan tidak bisa menjelaskan lebih lanjut. Silahkan tanyakan pada Pak Bini. Pak Bini bakal dipanggil lagi enggak Pak? Saya rasa cukup lah. Kalau terkait TPPO, setiap kita ada laporan ataupun kita terus berkoordinasi. Baik itu dengan kementerian luar negeri, seandainya ada pemulangan pun kita selalu melaksanakan pendalaman. Tidak, bukan hanya karena Pak Bini menyampaikan seperti itu kita berbuat. Selama ini sudah berbuat ya. Tapi sejauh ini di taksif-taksif TPPO itu memang ada yang dijadikan operator judi online? Sementara ini yang masuk ke kita ada. Ada. Ada tapi, kalau berapa orang kami harus membuka data kembali. Tapi yang jelas pernah ada. Dan itu pernah ada juga yang kita ungkap lebih lanjut. Baik itu terkait TPPO-nya. Tapi kalau terkait yang berkaitan yang disampaikan, terkait yang Pak Bini jelaskan, sementara belum ada. Ya? Oke? Oke?